Intro Idel, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara uang atau tak kasir yang terbuat dari lembaran kardus tentunya bahan dan cara pengerjaannya sangat mudah yuk kita simak videonya jangan lupa jangan skip agar tidak salah dalam pengerjaannya pertama siapkan lembaran kardus sebanyak 4 lembar dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 15,5 cm selanjutnya kita gabungkan atau satukan untuk kedua lembar kita akan menggunakan lem bakar lakukan hal seperti pada video lakukan hal yang sama untuk kedua lembaran lainnya 2 lembar kardus dengan panjang 39 cm dan tinggi atau lebar 15,5 cm dan juga 2 lembar ukuran lebih kecil yaitu panjang 15,5 cm dan juga lebarnya adalah 7 cm kemudian kita rangkai lakukan perangkaian menggunakan lem bakar lakukan hal seperti pada video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika ada tinggi kartus yang tidak rata kita bisa foto menggunakan kurting lembaran yang kita gabungkan itu sebagai penutup bagian atasnya ya lakukan perangkaian sehingga terlihat rapi dan serta bisa dibuka tutup siapkan beberapa potongan lembaran kecil ini berfungsi hanya sebagai penahan bagian atasnya saja ya rekatkan menggunakan lem bakar selamat menikmati dan juga empat lembar kerdus dengan panjang 15,5 cm dan tinggi 7 cm ini sebagai pembatas di bagian dalamnya tambahkan lem pada setiap sembungan agar semakin kuat dua potongan kardus ukur kecil kemudian kita lipat ke bagian tengahnya ini akan saya jadikan sebagai engsel agar penutup bisa dibuka yang selanjutnya kita rekatkan menggunakan lem bakar lakukan hal seperti pada video dua potongan lembaran kardus untuk bentuk sesuai dengan keinginan ini akan saya jadikan sebagai pengunci dari kotak tersebut nah penutup atau penguncian pada kotak tersebut sudah berfungsi dan untuk bagian dalam sudah siap dengan penyakitannya setelah semua perangkaian sudah selesai kita bisa mewarnai menggunakan dengan cerminnya lakukan pewarnaan sesuai dengan warna yang kita inginkan saya hanya menggunakan atau pewarnaan bagian luar saja dengan warna orange setelah pewarnaan selesai dan juga mengering saya ini sebenarnya masih kurang kering kita bisa tambahkan lakban atau plaster berwarna hitam untuk pada setiap sudutnya agar terlihat rapi dan tidak mudah terkelupas lakukan hal seperti pada video selamat menikmati nah sekarang kotak uang atau tempat kasir uang sudah kita bisa gunakan selamat mencoba semoga sukses demikian video kali ini semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video ini silakan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat bagi orang lain juga bagi kalian yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati